Roma vs Udinese, Tami Abraham menangkan Gialorossi 1-0 meski dengan 10 pemain. AS Roma kembali ke jalur kemenangan di Liga Italia. Roma meraup 3 poin setelah menang tipis, atas Udinese dengan skor 1-0. Bertanding di Olimpico, Jumat 24 September 2021, dini hari WIB, Tami Abraham menjadi penentu kemenangan Roma. Abraham mencetak gol semata wayang di babak pertama. Roma mengakhiri permainan dengan 10 pemain. Menyusul kartu merah Lorenzo Pellegrini, di menit-menit akhir waktu normal. Dengan hasil ini, Roma berhasil bangkit dari kekalahan di markas Verona pada Giornata 4. Kemenangan atas Udinese, melambungkan Roma ke urutan 4 klasemen sementara, usai mengumpulkan 12 poin, hasil 5 pertandingan, terpaut 3 poin saja dari Napoli di Kapolista. Roma langsung menciptakan peluang, di 5 menit pertama pertandingan. Di awali dari sepak pojok, Henry mehitarian mengontrol bola, lalu melepaskan sepakan foli yang melebar tipis dari gawang Udinese. Hanya 3 menit berselang, Roma nyaris menciptakan gol pertama. Brian Cristante menyambut sepak pojok, yang kemudian jatuh di jalur Nicolo Zaniolo. Pemain yang terakhir, meneruskan dengan sundulan dari jarak dekat, meski bola cuma mengantam tiang gawang. Udinese gantian mengancam AS Roma. Umpan tarik Roberto Pereira, dari dekat garis gawang membuat lini pertahanan tim Tuan Rumah, harus melakukan blocking sempurna di kotak 6 yard. Kebuntuan akhirnya terpecah. Di menit ke-36, Abraham menggetarkan gawang Udinese, untuk mengubah skor menjadi 1-0. Ricardo Calafiori, berakselerasi di sayap kiri, setelah menerima umpan panjang dari belakang. Calafiori menusuk ke kotak penalti, lalu mengirim umpan silang, yang diselesaikan Abraham dengan sontekan dari jarak dekat. Jelang turun minum, Udinese nyaris menyamakan skor. Gerard Deulofeu melepaskan sepakan dari sayap kiri, yang dihalau Rui Patricio, bola rebound diteruskan Ignacio, dengan umpan lambung. Gianluca Mancini melakukan intersepsi krusial, sebelum bola mencapai Puseto. Setelah restart, Udinese kembali menekan Roma. Destini Udogi, lolos dari perangkap offside, sebelum melakukan sepakan dari sudut sempit, tapi bola masih melebar. Tidak lama kemudian, sepakan Brandon Sopi melambung tinggi. Udinese mengklaim penalti, setelah mehitarian dianggap handball. Tapi wasit tidak menggubris, karena bola lebih mengenai tulang rusuknya. Di tengah upaya menahan gempuran Udinese, sekaligus mencari gol kedua, Roma justru kehilangan seorang pemainnya, pada dua menit terakhir. Pellegrini diusir dari area permainan, setelah diganjar kartu kuning kedua dan akhirnya mendapat kartu merah, karena menyikut Lazar Samarsic. Udinese toh tetap kesulitan membongkar pertahanan Roma, meski bermain dengan keunggulan jumlah pemain. Tendangan bebas Deulofeu, berhasil ditangkis Rui Patricio. Skor 1-0 untuk keunggulan Roma bertahan hingga pertandingan selesai.